mengikuti prosesi acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya yang baru yaitu dengan Bapak Muhammad Nurholis SH. Ijinkan pada siang hari ini kami juga hendak mengadakan acara yaitu pelepasan hakim dan pegawai serta perkenalan dari pejabat yang baru saja dilantik. Namun di awal acara ini kami semua dari keluarga besar pengadilan agama Surabaya hendak memberikan sebuah apresiasi dalam bentuk sinema atau video kepada para pejabat yang juga mengikuti promosi mutasi pada gelombang kali ini. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu Sudikiranya meluangkan waktu untuk bisa mengikuti dan melihat video berikut ini. Ponsai berikut ini selamat menikmati 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 yang selamat menikmati yang yang saya hormati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati hafal semua PNS di sini itu dan termasuk honor begitu kecuali yang tak terlalu hafal saya yang hakim-hakimnya apa cakim-cakim yang baru itu kecuali yang besar-besar saya hafal itu hai 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 karena itu saya sambil lihat jam ini jadi intinya saya mohon maaf dan terima kasih termasuk metra kerja saya yang terakhir takut lupa Pak Agus dan juga Pak Lik itu itu metra kerja Pak Lik Imam Basuki itu yang terakhir itu sebenarnya begnya di belakang itu mungkin Presti itu mungkin itu yang saya tahu itu itu begnya itu kalau ada tanda tangan apa namanya tidak ada dia yang mengingatkan itu termasuk juga yang bagian apa banding Mbak Galo itu Hai yang sekarang mungkin apa Mbak Elfira entah siapa gitu-itu ya jadi Hai termasuk sekarang yang lagi lahir kembar itu dulu Mbak Ayu juga itu dulu Hai jadi Hai memang hampir hafal maklum sudah empat tahunan di sini Bapak Ibu saya itu Hai karena itulah Hai supaya enggak panjang trik tadi teringat pantun saya akan mengucapkan pantun Madura Hai karena orang Surabaya itu kompak dan Hai para-para pejabatnya muda-muda itu jadi energi begitu karena itulah Pak ketua yang baru ini Pak Doktor Hartono jadinya pihak Surabaya itu jadi fenomenal gitu Hai jadi pantun Madura begini Hai kaceput gula namirah hai 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 salah loput nyon Sapora Hai segala kesalahan mohon maaf demikian kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat sama-sama kita muliakan Bapak ketua pengadilan agama Surabaya Ibu ketua pengadilan agama Sidorjo beserta rombongan yang saya hormati Bu wakil ketua pengadilan agama Surabaya Bapak Ibu Hakim Panitra Sekretaris Hai pihak bank pos yang saya cintai dan saya banggakan mukodimah saya mengikuti Pak Pak muksin hampir lupa saya sudah dua minggu agak lupa saya mewakili teman-teman Bapak Ibu sekalian jadi tidak banyak yang bisa saya sampaikan khusus bagi diri saya tidak terasa tiga tahun saya berada di pengadilan agama Surabaya meskipun yang lalu-lalu pernah saya pernah masuk keluar masuk di BA Surabaya namun di tiga tahun terakhir terakhir ini menurut saya sangat berkesan sekali saya terima kasih kepada Bapak ketua saya karena beliau juga ketua majelis saya kita sering kopi Marni Marni Mbak ya artinya dengan sidangan Marni banyak ilmu yang saya petik di dalam pelajaran seperti itu dengan bu wakil juga saya mohon maaf Ibu tidak lama saya mendampingi Ibu meskipun saya tahu Ibu sangat enerjik sebetulnya cocok sebetulnya tapi karena tugas Ibu jadi mungkin di sini ada penerusnya nanti Bapak Ibu Bu Hakim terutama Humas yang sering saya repoti Pak Nur Hasan Pak Tamat Pak Toha artinya dengan segala bentuk kerepotan kita saat ini Bapak Ibu sangat-sangat melayani masyarakat baik wartawan baik mahasiswa tanpa memandang bahwa pekerjaannya banyak dan Pak Panitra senior saya mentor saya saya terima kasih Bapak atas selama ini saya mungkin menjadi anak buah tidak berkenan dalam hal kata-kata saya perbuatan saya saya minta maaf sebesar-besarnya begitu juga dengan yang lain yang tidak bisa sebutkan satu persatu mungkin karena saya dilantik di pengadilan agama Pasurwan saya minta doa restu kepada Bapak Ibu semua agar di tempat yang baru saya bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya tidak membuat PA Surabaya semakin jelek namanya jadi Insya Allah gudang ilmu di sini sebetulnya karena disini sudah seanggap sebagai home base saya home base rumah kedua jadi saya sangat nyaman di sini saya merasa tidak tertekan bekerja sangat enerjik dengan pimpinan yang enerjik sehingga bisa bersenergi dengan secara baik eh saya mewakili Pak Andi Wijaya ya Pak Andi Wijaya juga sama memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian jika dalam hal menjadi panitra pengganti saya juga panitra pengganti jika dalam melaksanakan tugas terdapat kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya saya mewakili Dharma yukti sebetulnya mohon maaf Pak ketua karena istri ada acara agenda di sekolahan tidak bisa hadir mendampingi kami bukan karena janjian ini pas-pas kebetulan Bapak Ibu juga mohon maaf karena selama saya bertugas di sini tidak bisa aktif mengikuti kegiatan Dharma yukti bukan bukan karena malas atau apa tapi karena memang ada si kecil Bapak yang memang harus diurus dan kalau enggak sama mamanya juga agak susah seperti itu mungkin itu yang bisa sampaikan mengenai tambahan Pak Sandi baik itu yang bisa sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik ada yang disampaikan kemudian lagi dari Bapak Soekimin mohon gua Pak Hai perwakilan dari panitra pengganti ini ya Pak ya Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai yang mohon gua bapak ketua pengadilan agama Surabaya yang kami hormati Ibu ketua pengadilan agama Sejarjo dan yang mohon ibu wakil ketua pengadilan agama Surabaya dan Bapak Ibu Hakim pengadilan agama Surabaya terap Bapak panitra dan Bapak Sekretaris pengadilan agama Surabaya pejabat visional dan struktural Hai pengadilan agama Surabaya serta Bapak Ibu PP setara karyawan karyawati pengadilan agama Surabaya saya selama di Surabaya kurang lebih lima tahun kurang dua hari saya terima kasih atas bimbingan dari Bapak Ibu Hakim serta dari Bapak ketua dan Bapak Ibu Hakim setara Bapak panitra dan Pak Sekretaris serta teman-teman semua yang kerjasama di pengadilan agama Surabaya sebelumnya saya juga terima kasih atas dukungan saya selama saya di Surabaya saya bisa kerja se-se-apa semampu saya saya juga minta maaf pada Bapak ibu ketua pengadilan agama Surabaya saya Bapak Ibu Hakim selama ini mungkin saya tutur kata saya kurang sopan atau kurang perkenan di hati saya minta maaf saya selama bekerja kurang lebih seluruhnya empat di pengadilan di pengadilan agama ini dan di PTA kurang lebih 43 tahun Alhamdulillah Bapak Ibu saya masih diberi kesehatan oleh Allah dan Alhamdulillah sampai saat ini Alhamdulillah saya masih sehat dan segar Alhamdulillah saya pernah di PTA kurang lebih 30 tahun di pacitan 22 tahun di lamungan dua tahun dan di Surabaya lima tahun kurang dua hari karena saya masuk PTA Surabaya bulan 2 Juni tahun 2019 dan saya juga minta maaf sama sekali lagi saya minta maaf pada Bapak Ibu semuanya yang terutama saya selama di Surabaya ini kurang sopan saya minta maaf sekali Pak dan saya terima kasih atas bimbingannya banyak Hai saya juga punya bantuan Pak santan santan toyo kalau Bapak cekap teman-teman atur sekolah buat pilih wangten lepat kulah nyuan ngabur apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah Terima kasih Pak Ibu sekalian bisa kembali ke tempat ya mohon aplosnya Pak Ibu sekalian bisa kembali ke tempat Bapak ya Bapak Ibu diri ini berbahagia selama kami berkumpul di pengendian agama Surabaya ini banyak sekali cerita seperti apa dan bagaimana akan disampaikan langsung pesan dan kesan mengenai beliau-beliau ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Tamadzai Budin MH kepada beliau disilahkan Pak Tamadzai Budin MH, langsung saja Pak Nurkasan bagaimana Pak ya Pak kesan-kesannya mengenai Bapak Buksin juga dengan selama bekerja dengan Bapak Tommy Pak Andi juga ya Pak Toha juga kan ya Pak Toha juga termasuk salah satu senior ya Pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih kami ditunjuk untuk menyampaikan kesan dan pesan kepada teman-teman yang meninggalkan PA Surabaya Kipun dalam hati saya itu nangis, nangis ditinggal orang-orang yang terbaik ya pertama Pak Musin, Pak Musin itu berteman dengan saya sejak kuliah angkatan 80-81 berteman kemudian sampai aku disini lagi puluhan tahun memang Pak Musin itu orang yang baik menurut nak dikandani ya Pak Musin, kabur ya jadi tidak mempersulit para pihak pencari keadilan makanya sedang-kadang selalu salam puaskan pencari keadilan dengan senyuman tapi Pak Musin sedang sering menangiskan orang kok nangis sedang belum selesai pun nangis 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 hakim tapi supi ya Pak Tom Pastomi itu flag dengan saya ya karena apa? setiap ada mahasiswa dari manapun itu mesti dijobkan ke saya oleh sebab itu mesti banyak vitamin saya peroleh karena muda-muda sehingga dapat radiasi makanya saya bikin seperti ini kemudian Pak Andi, Pak Andi itu juga orangnya agak diam tapi menang-menang menghanyutkan dalam arti positif, positif itu ini di pojokan sana kita tidak nyambut gawe tapi berita acara ini beres jadi rawai-rawai rantas malang-malang putung istilahnya pembunuh killer yang berdara dingin kemudian yang terakhir Pak Gimin Pak Gimin itu orangnya santun sekali saya ketemu di lapangan tadi katanya saya ini beripot Pak apa Pak beripot? ya kadang pray kadang repot Pak di rumah itu walaupun tak beripot Pak Pua tak pikir seperti itu jadi Pak Gimin juga begitu rajin di meja nyambut gawe kapan mungkin olahraga tau boleh kok meneng untuk kalau berkasah ini satu contoh bahwa kita ini kata surabaya kemudian yang partner saya yang bu ibu maswi itu ya begitu modelnya orang solo bukan solusi Pak tapi solo jawa tengah orangnya alus santun sidangnya begitu masuk di ruang sidang tulis inggris mari sidang selesai kutuk-kutuk Pak tanda tangan tanda tangan yowis tanda tangan jadi saya bangga di surabaya itu mulai semua all out kerjanya oleh sebab itu monggo yang baik di surabaya pasuruan pakai surabaya baik di inggris lanjutkan kita promosikan bahwa surabaya itu fenomenal jadi itu kesan-kesan saya kepada teman-teman yang meninggalkan tempat Pak Musin mudah-mudahan tetap sehat ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mohon applausenya Bapak Ibu sekalian terima kasih Pak Toha sudah memberikan pesan-kesan yang langsung ini saya langsung on the spot ini mohon maaf baik Bapak Ibu hadirin berbahagia tak elok pula kalau kita tidak mengenal lebih jauh tentang siapa Panmitra Muda gugatan kita yang terbaru ya untuk itu kami mohon juga perkenalan dari Bapak Panmut gugatan yang terbaru yaitu Bapak Muhammad Norholis SH didampingi oleh istri disilahkan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang mulia Ketua Pengadilan Agama Surabaya yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo yang mulia Wakil Ketua Pengadilan Agama Surabaya yang mulia Bapak Ibu Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang kami hormati Panitra dan Sekretaris Pengadilan Agama Surabaya yang kami hormati Panitra dan Sekretaris Pengadilan Agama Sidoarjo yang kami hormati para pejabat suktural dan fungsional Pengadilan Agama Surabaya dan Sidoarjo serta semua undangan yang berbahagia Puji syukur pada siang hari ini kita telah dilantik menjadi Panitra Pengadilan Agama Panitra Muda gugatan Pengadilan Agama Surabaya kelas 1A Salawat dan Salam tetap terjelahkan terhadap nyunjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Assalamualaika Ayyuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaina Waalaibadillah Isha'li'in Perkenalkan saya pejabat baru Panitra Muda Pengadilan Agama Surabaya ini di samping saya adalah istri saya satu-satunya Pak Ketua yang mendampingi saya selama berkarir di pengadilan agama saya dengan istri saya punya anak dua yang pertama laki-laki sekarang kuliah di UPN semester lima teknik informatika yang kedua mondok di pondok pesantren Amanatul Umah Paket kelas 3 SMA Putri perjalanan karir saya pertama saya itu diangkat di pengadilan agama Banyuwangi tahun 1992 tahun 1992 2002 2002 setelah itu saya masuk ke Surabaya tahun 2002 sampai 2010 2010 dan dari 2010 saya dipindah tunggaskan kembali lagi ke kampung Pak saya dari MA asli bukan mahkamah agung Pak tapi Madura asli tahun 2010 sampai 2021 tahun 2021 tahun 2021 saya dilantik jadi panitra muda gugatan di pengadilan agama Sidoarjo baru sampai sekarang saya dilantik di pengadilan agama Surabaya per hari ini oleh sebab itu saya mohon Pak arahan bimbingan dukungan terutama dari Bapak Ketua dan Ibu Wakil Ibu Wakil ini menjadi ibunda saya Pak pada saat di Sidoarjo segala permasalahan saya selalu curhat dengan beliau Pak kemarin sempat pisah Pak dengan Bu Wakil walaupun hanya bertemu dengan Bu Wakil tapi saya lebih berkesan dengan Bu Wakil itu Bu Wakil itu bilang Pak mohon maaf saya sebelumnya kan sudah pamin ke Bu Wakil kalau saya itu mau berangkat haji makanya pelantikan saya ini di akhir-akhir ini terus Bu Wakil sebelum saya pamit waktu di sini Bu Wakil itu punya firasat seperti ini Paulis kayaknya sampai itu ikut saya lagi seperti itu Pak ah masalah kamu iya gitu saya pada saat pelantikan Bu Wakil saya kan ikut ke sini saya tanya Pak Sek untuk menginformasi tentang informasinya tentang Bu Wakil itu Pak Sek saya tanya apa betul saya mau dipromosikan ke Surabaya saya tidak dengar sama sekali setelah saya berangkat ke Mekah pada hari Minggu saya hari Minggu itu sudah sampai di Mekah Bu Wakil itu hari Senin pagi kalau di sini mungkin sudah jam 11 habis subuh saya tidur-tiduran Bu Wakil itu WA ke saya benar kan karena Ibu kamu rukun lagi dengan saya katanya Bu Wakil yang benar saya saya tanya coba mana buktinya di WA ternyata sungguh Pak saya di WA dipindah tugaskan ke pengadilan agama Surabaya oleh sebab itu Pak saya mohon arahan dukungan dan kerjasamanya dari semua pihak sehingga pelayanan yang baik di pengadilan agama Surabaya itu tetap menjadi yang terbaik dan menjadi fenomenal katanya Pak Musin itu tadi dan apabila nanti dalam melaksanakan tugas Pak saya ada ada nelikung atau ada di luar rel saya mohon teguran baik dari Bu Wakil baik dari teman-teman semuanya apabilanya tidak berkenan apabila saya melengceng dalam hal melaksanakan tugas saya mohon informasinya tegurannya sehingga itu menjadi cambuk buat kita untuk lebih baik Pak mungkin itu yang telah saya sampaikan perkenalan dari saya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Nurholis dan Ibu silahkan kembali ke tempat Bapak Ibu sekalian acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk berbentuk kepada Bapak Dr. Haji Suhartono SAG SHMH disilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Illadih Hadana Lihada Wa Ma Kunna Linah Tadiyah Lawla Anhadana Allah Asyadu Allah Ilaha Ilalla Wa Tawla Syarikalah Wa Asyadu Anna Muhammad Abdul Rasul Wa Nabi Apa Yang saya hormati Ibu Ketua Pengadilan Agama Setuarja Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Surabaya Yang saya hormati para Bapak dan Ibu Hakim Para undangan dari Pos Bakum Pak Mahir dari Pengjatim kemudian para senior dari Mediator dan dari Ibu Dharma Yukti Kebetulan hari ini istri saya tidak bisa hadir Jadi Alhamdulillah diwakili oleh Bu Nas sama Bu Bu Gofur dan yang lain Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini kita bisa menyaksikan rangkaian acara mulai dari pelantikan pengambilan sumpah pejabat yang baru kemudian kata-kata pamit ini adalah sesuatu yang menyenangkan sekaligus menyedihkan bagi saya senang karena kita mendapat tambahan satu pegawai susah dan sekaligus menjadi tsunami karena kehilangan lima orang dan lima orang ini orang-orang terbaik satu hakim dua empat PP ya empat PP satu panmut sebenarnya kalau bisa saya gandoli saya gandoli Bu Masvi sama Pak Sogimin saya kira tenaganya sebenarnya masih sangat kita butuhkan karena kita benar-benar kekurangan pegawai kekurangan PP tapi apa daya tsunami sedemikian dasar jadi ternyata ada aturan untuk dijadikan PP PTA itu harus dipanmutkan dulu nah itu yang kemarin yang tidak bisa kita antisipasi karena formasi kalau panmut di internal kita atau di Jawa Timur sudah penuh kemarin ada saran keluar Jawa sebentar saja itu kita yang tidak tiga Pak Sogimin Pak Bu Masvi kemudian dipanmutkan di NTT dulu itu kira-kira tiga enggak baru kemudian di SK menjadi PP PTA jadi itu aturan yang baru kemarin saya sounding langsung dengan Pak Direktur Bin Ganis jadi untuk mengantisipasi bisa bisa di PP kan di PTA harus panmut dulu sebenarnya Pak Sogimin juga belum pantas untuk purna itu saya lihat tenaganya fisiknya masih kuat dan ya mudah-mudahan meskipun purna Pak Sogimin Bumaswi menjadi jalan terbaik lebih sehat berkah bisa mengisi waktu-waktu purna dengan hal-hal yang lebih baik lagi lebih bermanfaat kemudian Pak Andi dan Pak Tommy ini Pak Tommy tadi kelihatan meskipun baru panitra tapi auranya sudah keluar auranya panitra sudah keluar jadi saya juga turut meskipun kehilangan tapi ini kan tidak purna tapi kan promosi kalau Pak Tommy ini sebenarnya dan Pak Andi ini orang-orang yang tenaga yang handal artinya pekerjaannya selama ini juga luar biasa selesai tidak ada komplain artinya rapotnya itu positif Pak Tommy selama ini yang sering riwariwi dengan Pak Wali Kota dengan acara-acara di Pemkot itu yang benar-benar saya juga merasa kehilangan karena selama ini Pak Tommy yang bisa menerjemahkan apa yang menjadi garis kebijakan pimpinan sampai kemarin terakhir itu berhasil kita membuat aplikasi yang terintegrasi dengan SSW dan itu menjadi tonggak sejarah yang akan menjadi role model menjadi pilot project inovasi pengadilan agama Surabaya itu menjadi inovasi nasional tentu ini menjadi satu kehilangan yang apa ya kehilangan besar bagi PA Surabaya tapi saya yakin teman-teman yang lain penggantinya nanti juga harus segera bisa adaptasi dan bisa mengikuti bisa meneruskan apa yang sudah diperjuangkan oleh Pak Tommy dan kawan-kawan kemudian Pak Muxin saya itu kalau dengan Pak Muxin itu setiap jam 6 pagi itu sudah sering duduk-duduk kesan saya Pak Muxin ini orang yang tidak pernah menyusahkan orang dan orang yang ringan tangan untuk membantu orang selama saya menjadi pimpinan di PA Surabaya belum pernah Pak Muxin itu protes atau keberatan kalau ada perubahan majelis itu tidak pernah Pak Muxin itu sudah diprotes ke saya Pak saya jangan dipasangkan dengan ini saya jangan di taruh di hari ini tidak pernah jadi kayak kalau orang Jawa itu jadi tidak pernah menyusahkan orang tapi ringan tangan membantu orang itu kesan yang mendalam pada Pak Muxin tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau Pak Muxin itu dalam sidang itu tapi ini juga merupakan ciri khas Pak Muxin yang tidak bisa dicontoh oleh yang lain jadi karena mungkin beliau yang sifatnya seperti itu juga tidak pernah ada pengaduan-pengaduan ini heran juga saya padahal kalau saya memperhatikan Pak Muxin ya dipanding Bapak Ibu Hakim yang lain kan lebih teliti Bapak Ibu Hakim yang lain itu teliti dalam mengoreksi berkas Pak Muxin itu kan santai saja ya tapi karena mungkin itu kelebihan beliau jadi karena beliau itu banyak menolong orang akhirnya kekurangan beliau itu ditutupi oleh Allah jadi kalau levelnya Pak Muxin itu sudah level makribat levelnya makribat dan itu tidak bisa dicontoh tidak artinya tidak semua orang bisa seperti itu karena masing-masing orang punya karakter punya karakter yang berbeda harapan saya mudah-mudahan Pak Muxin selama purna tugas saya yakin Pak Muxin kehadiran jenengan di kampung itu sangat dibutuhkan rupanya kan di sana sudah ada pondok ya Pak Muxin saya yakin nanti waktunya Pak Muxin lebih fokus untuk membesarkan pondok lebih dekat dengan anak-anak santri meskipun beliau itu Hakim gajinya besar tapi ya penampilannya ya gitu-gitu aja itu yang kita yang tidak bisa nyontoh niru itu kalau ke kantor pagi-pagi yang dicangking keresek isinya bungkusan sarapan tidak kita melihat yang gaya-gaya hedonis dari Pak Muxin itu tidak ada itu yang susah dicontoh itu makanya Allah itu sayang saya Pak Muxin jadi dari Bapak Ibu yang purna tadi itu purna dan pindah tugas pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi kerjasama selama ini yang sudah terjalin sangat luar biasa mudah-mudahan jasa kebaikan yang ditanamkan oleh Bapak Ibu semuanya dibalas dengan ganjaran yang melimpah penuh berkah dari Allah SWT kami atas nama pimpinan dan seluruh jajaran pengadilan agama Surabaya tentu menyampaikan permohonan maaf jika baik dalam pergaulan kedinasan maupun non-kedinasan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya yang baik purna maupun mutasi meninggalkan pengadilan agama Surabaya doa kami mudah-mudahan dengan lingkungan yang baru Pak Mukisin Bumasi Pak Sogimin tetap diberikan kesehatan kekuatan dan mudah-mudahan diberikan kesejahteraan dengan rizki yang kita tidak tahu dari mana arahnya karena hanya Allah yang mau tahu dan punya rencana terhadap masa depan kita kemudian terhadap pejabat yang baru dilantik Pak Olis Pak Olis ini bukan bukan muka baru bagi saya Pak Olis sudah lama saya tahu sudah kenal sejak beliau di Banyuwangi Pak Olis kita satu koordinator sehingga sering ketemu dan Pak Olis itu memang kesannya pekerja keras sampai di Sidoarja juga ketemu Bu Wakil cocok itu sama-sama enerjik dari Bu Wakil ini saya merasa mendapatkan apa itu tolong Pak Yai jadi saya mendapatkan partner yang benar-benar yang sesuai yang saya inginkan jadi begitu Bu Wakil ini seperti ini langsung diterjemahkan dan Alhamdulillah kemarin kita sudah melihat draft kinerja tribulan itu kita sudah masuk tujuh besar dan ada kenaikan kinerja yang sangat signifikan dua digit lebih dan itu tidak gampang karena untuk naik setengah digit itu butuh perjuangan keras ini kita kenaikannya dua digit lebih tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Mediator Bapak Ibu Mediator kemarin Pak Jakwan di ruangan saya bagaimana membuat strategi mediasi ini bisa ditingkatkan tingkat keberhasilannya tentu saya mengapresiasi dan sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Mediator artinya bahwa benar-benar bisa kerjasama menunjukkan kinerja sama yang solid dan baik tentu ke depan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi dan kita kemarin juga menjadi salah satu satker yang dinominasikan untuk mendapatkan penghargaan MA Award mudah-mudahan berhasil karena kita kemarin sudah mengisi link yang diberikan survei itu mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita jadi Pak Kolis segera nanti cepat beradaptasi bersama yang lain Bu Wakil Pak Hakim Ibu Hakim dan semuanya mudah-mudahan kita lebih sinergis dan sesuai harapan bersama target kita untuk triwulan 2 ini memang masuk 10 besar kemarin kita terpental sampai 15 besar jadi itu tentu sangat tidak sesuai harapan karena harapan 10 besar tapi 15 besar tapi ini insya Allah kita mudah-mudahan tetap aman di 10 besar saya kira itu Bapak Ibu semuanya jadi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Ketua mohon applause nya Bapak Ibu sekalian baik acara selanjutnya yaitu pemberian tanda purna bakti sebagai bentuk penghargaan khusus dari Bapak Ketua kepada beliau-beliau ini yang baru saja menjalankan purna tugasnya untuk itu kami mohon kepada Bapak Dr. Nanda Saji Ahmad Muhsin juga Bapak Sogemin SH dan Ibu Maswi Handani SH untuk bisa maju ke depan untuk bisa menerima sedikit penghargaan tanda purna bakti dari Bapak Ketua kami mohon kepada Bapak Ketua untuk bisa menyerahkan langsung menyematkan tanda purna bakti kepada Bapak Hakim Senior kita yaitu Bapak Muksin dan juga kepada Bapak Panitera Pengganti Bapak Sogemin dan juga Ibu Panitera Pengganti Ibu Maswi Handani Terima kasih Amin Amin Ya Rabbal Alamin Iya Mohon aplosnya Bapak Ibu sekalian kita doakan bersama-sama apa yang menjadi doa dari Bapak Ketua Bisa Mantap sekali Pak dipoto dulu ya Pak Muksin khusus Pak Muksin selanjutnya Bapak bisa disematkan juga Amin 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 Selanjutnya untuk Ibu Mas Fihandani. Monoplosnya Pak Ibu sekalian bisa diambil foto ya. Senyum ya Pak, jangan sampai enggak senyum ini. Baik, terima kasih Bapak Ketua atas penyematannya pada siang kali ini. Jangan dilihat dari harganya tapi dilihat maknanya ya. Ini adalah penghargaan yang terbaik yang bisa kami berikan untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih bisa kembali ke tempat Bapak Ibu. Jalannya beda ya Pak ya setelah dapetin tanda purna. Baik Bapak Ibu sekalian untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan tali ASI. Tali ASI ini berasal dari kami semua, seluruh karyawan mulai dari hakim sampai kepada tenaga honorer yang ada di pengadilan agama Surabaya. Kami mohon jangan dilihat dari bentuknya, dari harganya namun inilah yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu yang sudah purna maupun kepada Bapak yang juga mengalami itu pindah tugas. Untuk itu kami mohon kepada Bapak ya Muksin untuk bisa maju kembali, Bapak Sogimin, Ibu Masfi juga untuk bisa maju ke depan dan juga didampingi oleh Bapak Tommy dan juga Bapak Andi Wijaya. Kami mohon untuk bisa maju ke depan menerima tali ASI. Tali ASI pada kali ini berasal dari kantor pengadilan agama Surabaya, Bapak Ketua pengadilan agama Surabaya, Bapak Panitra pengadilan agama Surabaya, Hakim pengadilan agama Surabaya, Ikahi pengadilan agama Surabaya, Ipaspi pengadilan agama Surabaya, Dharma Yukti Karini pengadilan agama Surabaya, seluruh pegawai dan tenaga BPN-PN pengadilan agama Surabaya, serta Cakim pengadilan agama Surabaya. Cakim yang ditugaskan di pengadilan agama Surabaya. Untuk itu secara simbolis akan diserahkan langsung oleh Bapak Ketua pengadilan agama Surabaya. Berapa Pak? Dipersilahkan. Berapa Pak? Dipersilahkan. Berapa Pak? Dipersilahkan. Baik, Bapak Ketua foto bersama dulu Pak Ketua. Senyumnya semua, jangan lupa senyum ya Pak Moksin dong, senyum Pak giginya, lah gitu lah Pak. Baik, mohon ditunggu Ibu Wakil bisa maju juga, Ibu Wakil, Ibu bisa untuk dokumentasi juga. Iya, jangan lupa senyumnya Pak, yang ceri ya, yang fenomenal. Iya senyumnya, nah Pak Moksin tuh loh, jarang kelihatan giginya kalau senyum Pak. Nah, fenomenal. Iya, terima kasih Bapak Ketua, Ibu Wakil bisa kembali ke tempat. Yang lain jangan kembali, jangan kembali dulu Ibu. Teguh disitu dulu, ya. Ibu Wakil. Dengan berakhirnya penyerahan tali asim, maka berada pula seru rangkaian acara kita pada siang kali ini. Sebagai bentuk syukur penutup pada acara kali ini, madalah kita bersama-sama mengucapkan hamdallah. Alhamdulillah hirofil alamin. Selanjutnya yaitu pemberian ucapan selamat. Kami mohon juga kepada pejabat yang baru dilantik, Bapak Nurholis, bisa manju ke depan, didampingi oleh istri. Silahkan Ibu. Pemberian ucapan selamat diawali oleh Bapak Ketua Pengendalian Agama Surabaya, Ibu Wakil Ketua, dilanjutkan oleh Bapak Ibu Hakim, pegawai, dan seluruh undangan yang menghadiri. Dengan berakhirnya pemberian ucapan selamat dan sesi foto bersama, maka berada pula rangkaian acara pada siang kali ini. Kami dari Panitia memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!